Intro Persebaya telah melakoni pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 melawan juara pertahan Pali United di Stadion Kelorapung, Tomo, Surabaya pada Jumat sore Dalam laga ini kedua tim memasang line up terbaiknya Pemain anjar Persebaya Andrea Oktaviansyah kembali dipercaya Aci Santoso untuk mengisi lini tengah Bajo Ijo Pada babak pertama Persebaya lebih dahulu mengisi serangan Sepalignya, Pali United memilih untuk bermain tempo Hal ini diterapkan oleh Stefano Cogura untuk meredam pemain Persebaya yang terbukti lebih muda daripada pemain Pali United Namun Persebaya harus kebobolan lebih dulu di menit ke-33 Hal itu disebabkan oleh kekacauan yang terjadi di lini pertahanan Persebaya Privat Mbarga berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang Satriatama Di sisi lain, finishing touch dari Persebaya belum sesuai dengan ekspektasi Beberapa peluang emas belum bisa dikonversikan menjadi gol Hingga pertandingan berakhir skor pun tidak berubah untuk keunggulan tim tamu Pali United Salah satu pemain yang mencuri perhatian ialah Andre Oktaviansyah alias Andre Cobra Setelah pertandingan terakhir, ia tampil sangat impresif Ia tampil konsisten sejak menit pertama Berdua dengan Alwi Selamat, pemain berusia 19 tahun itu berhasil memutus beberapa serangan Serdadu Tridato Sesekali, ia juga membantu serangan Persebaya Seperti yang terjadi di menit ke-13 Di mana Pali United mendapatkan tendangan penjuru dari sisi kiri gawang Satriatama Tendangan tersebut berhasil dibuang oleh pemain belakang Persebaya itu Andre Cobra juga mencoba mengejar bola tersebut dan beradu kecepatan dengan brief card mbarga Setelah memenangi dual sprint dengan privat, ia harus dijatuhkan oleh Barwa Noori Dan wasit pun memberikan kartu kuning untuk pemain belakang Pali United itu Dengan kecepatan yang ia miliki, pantas jika Persebaya kepincut untuk mendatangkan alumni Garuda Selek tersebut Lalu pada peta kedua, Andre ditarik keluar dan digantikan oleh M. Hidayah Tepatnya pada menit ke-65 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!